Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Smart Channel Di video kali ini kita akan belajar Mata pelajaran Pancasila kelas 8 Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar Materi yang akan kita bahas yaitu Tata Negara dan Pemerintahan Indonesia Lembaga Penyelenggaraan Negara Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 Menyatakan bahwa Penyelenggaraan Negara adalah pejabat negara Yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif Dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya Berkaitan dengan penyelenggaraan negara Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Merupakan bagian dari doktrin trias politika Menurut Miriam Budiarjo Trias politika merupakan suatu prinsip normatif Yang menegaskan bahwa fungsi kekuasaan negara Sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama Agar penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa dapat dicegah Lembaga Penyelenggaraan Negara ada tiga Ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif 1. Kekuasaan eksekutif Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden Sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Menurut Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara Yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan 2. Kekuasaan legislatif Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD Kekuasaan yudikatif Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisial Judisial Dalam buku Check and Balance dalam Sistem Ketata Negaraan Indonesia Oleh Badan Pengkajian MPR RI pada tahun 2017 Dikatakan bahwa dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari distribution of power Menjadi Spiration of Power Pemisahan kekuasaan akan menciptakan check and balance Memungkinkan masing-masing lembaga negara untuk saling mengawasi Dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya Oke cukup materi tentang lembaga penyelenggaraan negara Materi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Ada di video selanjutnya ya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!